Sertifikat yang terbit bulan Januari tidak bisa dipakai sebagai bukti dukung Ini menjadi polemik dan berdepatan Jawabannya silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Saya akan membahas tentang miskonsepsi yang beredar di media sosial Jadi itu meluruskan miskonsepsi PKGKS atau pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Saat ini sudah beredar informasi yang menurut saya menyesatkan Yaitu yang katanya sertifikat yang terbit pada bulan Januari itu tidak bisa dipakai sebagai bukti dukung Alasannya pada bulan Januari itu masih dalam tahap perencanaan Bukan tahap pelaksanaan Oke sekarang saya tunjukkan dasar hukumnya bahwa pendapat itu salah Dan logikanya itu nanti adalah logika yang cacat Supaya kita bisa mencari informasi yang benar Saya tunjukkan bagaimana mencari informasi yang benar tentang pengelolaan kinerja Ketik saja pusatinformasi.guru.comdikbud.go.id Nah kemudian enter Disini silahkan tulis ya Ketik saja bukti dukung Saya scroll Nah disini ada Tentang bukti dukung untuk guru Klik saja Nah saya scroll ke bawah Nah disini Nomor 2 Bukti dukung pengembangan kompetensi Saya bacakan Perlu diketahui Sertifikat yang dapat digunakan guru Sebagai bukti dukung pada pengembangan Pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama 6 bulan Berarti kan selama 6 bulan Yang sama pada saat perlaksanaan kinerja Bang langsung Sebagai contoh Bukti dukung Yang digumpulkan pada pengelolaan kinerja Periode Januari Juni 2024 Adalah sertifikat yang didapatkan Dari hasil perencanaan atau sasaran Kinerja bagawe dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama Yaitu Januari Sampai dengan Juni 2024 Dari sini jelas bahwa Bukti dukung itu Didapatkan mulai Januari Sampai Juni 2024 Jadi itu sudah gugur pendapat bahwa Bulan Januari terbitnya sertifikat Tidak bisa dipakai Itu terbantahkan dengan aturan ini Kemudian hal tersebut diatur dengan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kemendidikan Nomor 7607 Tahun 2023 Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mencari peraturan dirjen itu Biar tidak dibodoh-bodohi ya sama orang yang pendapatnya menyesatkan Caranya begini ya ketik saja link 3 ya link 3 Slash pengelolaan kinerja PMM Kemudian enter Nah disini per dirjen GTK nomor 7607 Oke sekarang saya ketik saja saya set ya saya cari bagaimana cari informasi ya Saya set ketik saja bukti dukung Nah ini ada pasal 22 Saya baca nomor 1 Guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan Nomor 2 Pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik rentang bulan Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember Ini jelas sekali kan Pendokumentasian itu tidak harus mulai dari bulan Februari Walaupun rencananya itu pada bulan Januari gitu kan Nah kemudian kalau pendapat mereka itu Pelatihan harus dimulai Februari Apakah kinerja yang lain juga mulai Januari contoh Kan tidak hanya penggembangan kompetensi kan Ada ada empat itu Empat itu adalah praktik kinerja Pengembangan kompetensi Kemudian tugas tambahan Dan berlaku kerja Walaupun rencananya ini dimulai dari Januari Keempat ini itu harus dimulai bulan Januari Contoh praktik pembelajaran Apa mulai Januari Eh apa mulai Februari Ya enggak kan tetap mulai Januari Tidak bisa kan Januari masih perencanaan Maka praktik pembelajaran mulai Februari Ya enggak begitu Apakah tugas tambahan Wakil kepala sekolah Kepala pembina OSIS Wali kelas apa mulai bekerja bulan Februari Ya tidak mulai bulan Januari Apakah perilaku kerja itu Sikap ramah kemudian kolaboratif Itu apa dimulai bulan Februari Ya tidak mulai bulan Januari Jadi semua itu boleh bahkan harus Beberapa itu harus dimulai pada bulan Januari Masalah unggah bukti dukung Itu nanti setelah bulan Februari Memang belum dibuka sekarang itu kan gitu Jadi enggak ada larangan Kita pelatihan atau menggembangkan potensi Pada bulan Januari Oke sudah saya counter saya bantah Pendapat yang mengatakan Bahwa bulan Januari Terbit jertifikat Tidak bisa dipakai sebagai bukti dukung Dan anehnya pendapat ini Berkembang kadang dari BGP-BGP Padahal BGP ini kan Informasinya harusnya akurat Tapi malah BGP ini menyesatkan gitu Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih